Orang nolong ODGJ, anak jalanan, ibu-ibu terlantar, bayi terlantar, kok dipermasalahin? Kayak gak ada hal yang lain gitu loh, maksudnya ini hal kan hal baik gitu ya. Hola netizen yang tercinta, kabar terbaru Prateunovian di terkait nasib 10 anak asunya ternyata akan dikembalikan ke Mensos. Pihak Kemensos bakal mengembalikan 10 anak asu Prateunovian di asalkan. Penyelidikan di Bareskrim selesai serta mengganti akte notaris yayasan menjadi pelayanan sosial anak terlantar. Hal tersebut disampaikan kepada Seksi Layanan Rehabilitas Sosial Gunawan saat bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi yang tengah menyambangi RSPA di Sentara Handayani, Jakarta, Bambu Apus. Awalnya dijelaskan Gunawan bahwa yayasan yang didirikan oleh Prateunovian di berdasarkan surat indikasi menurut Bareskrim mengarah ke tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dengan adanya laporan itu, pihak Kemensos dan Bareskrim lantas mengambil paksa anak-anak asu yang dirawat oleh Prateunovian di asal. Gunawan menegaskan bahwa pihaknya hanya merawat anak-anak Prateunovian di asal, bukan untuk diberikan sebagai adopsi orang lain. Pihak Kemensos hingga kini masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim. Sehingga ketika putusan hukum keluar, Kemensos bisa mengembalikan anak asu kepada Prateunovian di asal. Bahwa Kemensos Tangerang bukan sengaja mengambil anak asu dari Prateunovian di asal. Melainkan pihak Kemensos Tangerang hanya sekedar sebagai wadah penitipan anak. Ada pun dijelaskan alasan mereka mengambil anak-anak asu yang dirawat Prateunovian di asal karena soal prosedur. Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyelamatkan anak-anak asu yang dirawat oleh Prateunovian di asal. Menurut Gunawan, Novi tidak memenuhi syarat bina sosial bukan bidang anak. Lebih lanjut, Kang Deddy menyarankan untuk membantu yayasan yang didirikan Novi. Menurut Kang Deddy, seharusnya pihak pemerintah mendukung hal yang dilakukan oleh Novi. Lebih lanjut, Kang Deddy menjelaskan bahwa kesalahan Prateunovian di merawat anak-anak asu karena aspek prosedur yang dianggap melanggar aturan. Dijelaskan Gunawan, yayasan yang didirikan oleh Prateunovian berdasarkan surat indikasi menurut Bares Krim mengarah ke tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau emang hanya masalah legalitas dan identitas atau prosedur yang lainnya kayak gitu-gitu, ya gampang lah. Nggak usah dibawa juga anaknya gitu loh. Kan bisa gitu. Anaknya disimpen di situ tetep. Terus ya persyaratannya dikasih tahu apa aja biar legal. Kalau emang mereka anggapnya itu nggak legal gitu ya. Persyaratannya apa aja biar mungkin yayasannya tuh jadi legal. Terus anaknya juga punya identitas kayak gitu-gitu. Itu mungkin bisa dong gitu loh. Nggak usah dibawa bayi-bayinya. Mau ngapain? Mau diapain sih sama Dinsos. Nih ya, kalau orang Sumedang nih pasti pada tahu ada yang namanya Pak Haji Ecek ya. Kalau dirancang kalong. Beliau juga punya apa namanya semacam tempat penampungan ODGJ gitu. Tapi di sini nggak pernah ada masalah. Walaupun mungkin awalnya ya itu tanpa izin mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu juga Alhamdulillah sudah legal. Izinnya ada kayak gitu-gitu. Dan Alhamdulillah diperhatikan gitu ya. Harusnya kan Dinsos seperti itu ya. Jadi mendorong, mensupport, mendukung gitu. Untuk kegiatan kemanusiaan yang ada di sekitar masyarakat. Harusnya kayak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang kan jamannya sosmed kan. Terus banyak juga gitu konten kreator, selebgram, influencer, blablabla. Yang memang kontennya itu berisi kegiatan sosial gitu. Kayak ngasih orang duit gitu kan. Ngasih orang makanan kayak gitu-gitu. Kenapa sih nggak disupport gitu? Kayak misalnya mungkin dapat penghargaan dari pemerintah gitu. Kayak misalnya konten kreator sosial yang sangat menginspirasi. Misalnya kayak gitu. Kenapa nggak kayak gitu coba? Kenapa nggak didukung? Kalau didukung kan lebih semangat lagi orang mau berbuat baik gitu ya. Walaupun ya mungkin hanya sebatas konten. Tapi nggak apa-apa. Lama-kelamaan jadi kebiasaan kan bisa. Contohnya nih ya yang kita sering lihat adalah Pandawara gitu. Atau orang-orang yang secara personal masing-masing dengan uangnya sendiri ngasih ke orang lain walaupun dikontenin misalnya gitu. Kayak Fahrul Hadid misalnya kan dia suka ngasih ke orang kan ya. Kenapa sih nggak diapresiasi sama pemerintah? Kemensos kemana aja. Nyata banget di depan mata ketika kemanusiaan dibelenggu oleh prosedur. Jadi menurut aku yang juga pernah berkecimpung di dunia sosial. Aku disini pihak yang netral ya. Jadi sayangnya pemerintah ini terlalu terburu-buru ya. Soalnya sepertinya anak-anak bayi ini sudah sangat membutuhkan identitas ya. Sudah akan masuk sekolah gitu. Padahal mereka masih menyusui ya. Masih pakai popok. Terlalu panik lah menurut aku. Aku aja yang mengurus anak-anak yang tidak punya identitas itu. Sudah besar-besar, sudah SD. Masih bisa ya. Masih bisa kita dapatkan identitasnya. Jadi buat Kak Novi juga silahkan diurus, di notaris, dibunyikan kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Seperti merawat pemelihara ODGJ dan juga anaknya. Itu harus dibunyikan di akta notaris. Tinggal datang ke notaris, dibunyikan, sudah selesai. Lalu apalagi yang perlu dikoordinasikan ke pihak Kemensos, silahkan ya. Karena antara masyarakat dengan pemerintah ini harus seiring, sejalan. Tidak bisa juga masyarakat jalan sendiri. Pemerintah juga pemerintah jalan sendiri. Jadi dua-duanya harus saling berkoordinasi ya. Seperti itu. Jadi, kalau arahnya ini adalah masa depan. Berarti menurut saya ini tembakannya adalah kejelasan identitas daripada anak tersebut. Yang ini berhubungan dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Bagaimana mereka melakukan pencatatan kelahiran terhadap anak lahir dari ODGJ. Yang pasti ODGJ ini tidak tahu ya siapa ayah dari anak ini. Terus bagaimana cara bidan atau dokter melakukan proses persalinan. Tanggal berapa itu semua harus dibawa pengampuan. Jadi, Kak Novi ini bisa kalau misalkan Kak Novi orang yang menyaksikan langsung proses kelahiran itu. Di mana, kapan, jam berapa. Itu bisa menjadi wakil daripada ODGJ-nya untuk membuat akta lahir. Karena dari akta lahir ini, anak tersebut bisa memiliki identitas dan mendapatkan hak untuk pendidikan itu. Jadi, selamat berjuang Kak Novi dan pemerintah untuk didampingi Kak Novinya. Ada orang sebaik itu, tapi kayak sama pemerintah ternyata kayak bisa dibilang nggak dianggap ya. Jujur aku sampai bingung kenapa sih Dina Sosial ini ngambil anak-anak Teh Novi. Kenapa sih nggak dibiarin aja di rumahnya Teh Novi. Terus kayak sambil nunggu pemberkasan-pemberkasan selesai gitu. Kenapa harus diambil aja, dibawa, terus pengasuhnya juga dibawa, nggak boleh pulang lagi. Semoga dengan banyak yang speak up, didengar sama kemensos dan pihak pemerintah lainnya. Dan Teh Novi bisa segera dibantu, anak-anaknya seperti kembalikan. Karena jujur aja, orang yang kayak gini kalau misalkan dia udah kecewa, misalkan dia, yaudah deh gue berhenti aja atau gue melakukan banyak hal untuk masyarakat aja, ternyata di persulit gitu. Ternyata Teh Novi itu malah down, drop, terus nggak mau bantuin orang lagi. Terus gimana nasib-nasib ODGJ yang udah banyak banget dibantu sama Teh Novi. Berarti nanti nggak ada lagi doang yang peduli sama ODGJ-ODGJ itu. Kalau menurut aku dari Dinsos, harusnya berterima kasih banyak karena meringankan beban Dinsos gitu. Ya nggak sih? Jujur, pertama kalinya aku ngeliat podcast-nya Teh Novi, itu aku kayak sepanjang podcast-nya aku play, itu aku nggak berhenti-berhentinya berdoa. Semoga Teh Novi cepet selesai ya kasusnya. Semoga Teh Novi juga sehat selalu dan Teh Novi nggak putus asa, aku kayak nangis kayak Teh Novi orang bayi. Please guys, ayo buat kalian speak up juga doang, bantuin. Kita nggak bisa apa-apa, cuma kayak bisa ngomong di social media kalau kita tuh respect banget sama yang dilakuin sama Teh Novi. Jadi jarang loh anak milenial yang mau kayak kotor-kotoran di jalanan ngebantuin orang. Kalau aku pribadi pun aku belum tentu bisa kayak Teh Novi. Kenapa pemerintah dalam hal ini, Dinsos, Pangerang, Kemensos, dan juga Bares, Krim, tega melakukan hal ini? Hmm, tenang-tenang, saudara-saudara. Pemerintah melakukan hal ini sebenarnya adalah langkah preventif karena pemerintah harus make sure bahwasannya yayasan yang dikelola oleh YouTuber Pratiwino Vianti itu benar-benar menjaga dan juga merawat bayi-bayi yang diadopsinya dan tidak melakukan pelenggaran hukum. Ya, soalnya kalau misalnya kita mau ngadopsi anak aja, syaratnya ada bejibun, ada cek kesehatan, ada cek kejiwaan, dan juga syarat-syarat lain. Apalagi kalau kita mau membangun yayasan sosial yang bergerak dalam penghasilan anak. Pasti ada standar yang harus dipenuhi. Tapi bukan berarti pihak pemerintah di sini tidak mempunyai catatan. Ingat, pihak pemerintah di sini mengambil tapsa anak-anak yang diasuh oleh Teh Novi. Dan ini bisa menyebabkan trauma dan juga ketidaknyamanan pada si anak. Seharusnya birokrasi kita ini nggak kaku-kaku aman. Bisa kali pihak pemerintah duduk bareng dengan pihak yayasan untuk membicarakan hal ini. Seharusnya pihak pemerintah itu merangkul dan mendukung inisiatif yang mulia dari pihak Teh Novi. Dengan cara apa? Dengan cara membantu Teh Novi dalam melengkapi kelengkapan administratif supaya inisiatif yang mulia ini bisa berjalan kembali. Semangat ya Teh Novi, kita mendukung perjuanganmu, kita mendukung Teh Novi untuk melengkapi syarat-syarat administratif sehingga Teh Novi bisa menjalankan kembali kegiatan sosial Teh Novi. Orang nolong ODGJ, anak jalanan, ibu-ibu terlantar, bayi terlantar yang nggak diurus, yang dibuang emaknya, dibuang bapaknya, yang dibuang familinya, orang-orang yang memang kejiwanya terganggu, kok dipermasalahin? Kayak nggak ada hal yang lain gitu loh, maksudnya ini hal kan hal baik gitu ya, Teh Novi ini berjuang untuk membantu orang-orang yang memang tidak dikenal. Kalau mau jahat kan istilah katanya, siapa ya lu? Lu sedara gue bukan, familinya gue bukan, kerabat gue bukan, gitu. Bahasanya kalau mau jahat tapi ternyata Teh Novi kan nggak, rasa sosialnya itu tinggi. Nah, kita sebagai masyarakat atau mungkin orang-orang penting seperti Anda ini, dukung, support, didorong, ayo saya bantuin bareng-bareng. Begitu, bukan malah dipermasalahin hal-hal yang menurut saya jatuhnya kayak lucu Anda ini ya, maksudnya eh, nggak ngerti deh. Teh Novi ini berjuang loh, tanpa pamrih bahasa kasarnya ya, dia juga rela membuang waktunya, rela kesana kemari, capek di jalan, kepanasan, blablabla, blablabla, untuk menolong orang gitu loh. Kecuali kalau Teh Novi menolong mereka terus mereka dibikin budak, dibikin ngemis ape, nah boleh deh tuh lu permasalahin. Ini kan kagak, kagak, bener-bener nak uji pilah bin jali.